Hai, kali ini Lisa bikin butter cheese cookies Menurut Lisa ini cukup unik ya Karena bahan-bahannya juga agak beda sedikit Karena memakai rice bubble Yuk, mari kita simak videonya 225 gram butter Dan 75 gram margarin Kemudian kita akan masukkan 100 gram gula pasir ya Butilan halus Dan 1-2 sendok teh garam Setelah itu kita akan mixer selama 2 menit ya Dan kita akan bersihin pinggir-pinggirannya Dan kita akan mixer terus selama 2 menit Setelah itu kita akan masukkan 1 butir telur Dan kita akan mixer lagi cukup sampai rata aja Setelah itu kita akan matikan mesin Kita akan masukkan bahan C Yaitu 1 sendok teh soda kue Dan 1 sendok teh baking powder Kemudian 50 gram susu bubuk Dan 320 gram tepung terigu Bisa protein sedang atau protein rendah Kemudian 100 gram keju cheddar ya Kita parut dulu Kemudian kita akan masukkan 100 gram itu rice bubble ya Rice bubble itu kayak rice crispy gitu ya Dan kita akan aduk dengan pengaduk kue kering begini Atau bisa dengan spatula aja ya Kalau temen-temen gak ada alat begitu Setelah itu kita akan bantu dengan spatula juga Sampai semua aja menjadi menyatu ya Rata ya Dan kita akan pakai garpu Dan kita akan bulet-buletin Ya lebih kurang buletannya segitu ya Setelah itu kita akan susun di loyang Dan loyangnya jangan lupa kita alasin dengan baking paper dulu ya Supaya tidak lengket Dan jangan lupa kita akan taburin atasnya dengan keju parut Dan kita akan panaskan suhu oven di 160 derajat Api atas bawah selama 10 menit Dan kita akan panggang di suhu yang sama 160 derajat selama 20 menit Dan kita akan turunkan suhunya jadi 140 derajat Api atas bawah juga selama 25 menit atau sampai matang Menurut suhu oven temen-temen masing-masing Setelah matang kita akan keluarkan Dan kita akan dinginkan dulu Baru kita simpan di toples Menurut Lisa ini cookiesnya cukup unik Renyak dan manis dan ngeju juga Oke sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa dukung Lisa terus Jangan lupa juga like, comment, subscribe, and share Bye Jangan lupa like, share, dan subscribe, and share